selamat menikmati oke teman-teman assalamualaikum ini proses ketika membuat kolam tanah metode terpal samping seperti ini ya cara membuatnya jadi prosesnya seperti itu ketika membuat kolam tanah metode terpal samping jadi nanti terpalnya cuman di samping aja sedangkan di bagian dasarnya nanti tanah aja seperti itu ya nah seperti itu ya teman-teman jadi diaduk supaya nanti ketika dipasang ke bagian dinding-dinding kolamnya nanti biar mantap biar padat ya tanah 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 selamat menikmati 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 oke teman-teman itu lanjut yang disebelah selamat menikmati 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 secara itu nanti selamat menikmati 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 Terus, terus disaknya ada aja Terus, nak, nak Terus, nak, nak Terus, pada bina lah Bu, bu, saya gak ngaluk Hehehe Hehehe Nah, ini sudah Mulai terlihat kering ya teman-teman Tuh, nanti kalau sudah Bener-bener kering, nanti bisa Dicabut lagi Untuk pasaknya itu ya Bisa dicabut lagi itu Ini kita Sedang membuat Kolam tanah semi terpal Teman-teman, dan nantinya Kolam ini akan Kita isi Khusus untuk pemibitan Ikan kurame Panasnya Penyanyangat, Rek Penyanyangat, Rek Oke teman-teman, ini Terpalnya kita potong dulu Ini kondisinya ya Habis kita potongin Kemudian kita sambung Kita jahit Seperti itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke teman-teman, itu kita Garep ya Untuk Paralon Pembuangannya Jadi kita gali dulu Seperti itu ya Untuk Paralon Pembuangannya Nanti kalau sudah Selesai Baru nanti Terpal kita Masukkan Kita pasang Teman-teman Teman-teman Diukur ya Biar Nanti Stabil Keluarnya Air itu Biar stabil Teman-teman Sip Melubangi Bagian bawahnya Teman-teman Untuk Paralon Pembuangannya Teman-teman 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 pembuat saluran pembuangannya teman-teman wah panah kan masuk untuk paralonnya lewat bawah terpal nantinya teman-teman seperti itu ya jadi paralonnya itu lewat bawahnya terpal nantinya teman-teman terus keluarnya dikasih T tapi ke atas gini masih karena kedalaman kolamnya itu terlalu dalam seperti itu karena yaitu di tanahnya kita minim nggak ada ya seperti itu makanya kita buat seperti ini tapi gampang nanti teman-teman kalau misalkan kita ada tanah sisa atau baru beli tanah nanti bisa nanti untuk ditambahin tanah lagi kolamnya jadi nanti sesuai dengan yang ada di sisi luar untuk terpalnya ini seharusnya segera dipasang ini teman-teman karena kalau tidak segera dipasang tanah yang sudah jadi dinding-dinding kolam itu nanti akan rontok seperti itu pecah-pecah tanahnya jadi ini harus segera selesai ini pembuangannya biar terpalnya segera bisa dipasang Hai dia kelihatannya tanahnya pecah-pecah itu bisa rontok nanti itu teman-teman karena panasnya sangat panas sekali ini di siang hari panas-panas ngopi disik Mas Hai weh ngopi disik teman-teman teman-teman ya kan Tidak! Oke teman-teman ini sudah rampung ya Habis ini kita tutup kita uruk lagi tanahnya Karena sudah rampung yang bagian sini Kita uruk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk paralon pembuangannya lanjut sampai ke sini teman-teman Oke ditutup ya Ini sudah selesai Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini sudah kering Nah ini bisa dicopot sudah Nah seperti itulah ketika menahi kolam yang jebol Seperti itu ya Dikasih otot pakai bambu atau kayu juga bisa Seperti itu ya Dikasih otot Kalau sudah kering baru bisa dicopot seperti itu Dikasih otot Secara membenahi dinding kolam tanah yang ambrol Dikali untuk pinggir-pinggirnya Nah setelahnya kita akan memasang torpalnya teman-teman Untuk dinding yang retak-retak itu kita tembel dulu teman-teman Kita tembel dengan menggunakan tanah basah yang sudah diaduk Nah seperti itu ya Dikasih otot Dikasih otot selamat menikmati jadi itu kemarin retak-retaknya untuk tanahnya itu karena terlalu lama teman-teman terlalu lama terpal tidak segera dipasang akhirnya retak-retak tanahnya seperti itu ya makanya untuk teman-teman sebelum membuat kolam terpalnya dipersiapkan dulu dipotong-potong dulu diukur dulu nah baru nanti tanahnya seperti itu biar nanti kalau sudah selesai untuk penggarapan kolam tanahnya terpalnya langsung segera bisa dipasang sehingga tidak berdampak demikian ini retak-retak ya ini padahal 5 hari yang lalu ini garapnya ini sekarang kita waktunya masang terpal sudah retak-retak karena panas sekali di siang hari ya oke teman-teman kita pasang ya terpalnya tuh kemarin sudah kita jahit terpalnya tidak kita lem ya teman-teman cukup kita jahit aja itu waktu menyambungnya itu kita jahit kita kunci dengan gawat teman-teman kita kunci dengan gawat selamat men yeah liat 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 enggak datang dan kalian Enak enggak 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 OUR selamat menikmati selamat menikmati di paku dulu ya karena terpalnya ini sangat kuat sekali teman-teman sampai bengkong ya kawatnya gak kuat nembus terpalnya kuat ya mas ya terpalnya ya kuat kuat tahan panas tahan panas tahan hujan awet teman-teman terpalnya oke kita jahit teman-teman ini lagi hari jumat ya laut si laut si jumatan oke teman-teman ini di keesokan harinya lagi kita meneruskan selamat menikmati 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 oke teman-teman ini sudah hampir rampung untuk pemasangan terpalnya ini pakarnya ditandangi sendiri sama emasnya ini ya mas ya ini emas digarep sendiri nih teman-teman pakar membuat kolam tanah ini teman-teman digarep sendirian sebenarnya kalau beliaunya ini gak repot kalau kolam seperti ini aja 3 hari selesai ini teman-teman kalau gak repot ini ya kerjanya cowopet teman-teman emas ini kalau membuat kolam terpal seperti ini emasnya ini cowopet digarep sendiri lagi kalau belut ini kalau belut ini belut belut wah rampung tandang idewi pokoknya serinya ini teman-teman emasnya ini kalau buat kolam sendirian selinya ini digarep sendiri weh mari wes mantap tinggal masang paralon pengisian airnya teman-teman sementara ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton ini sudah selesai kolamnya tinggal pengisian ya itu sudah mulai diisi ya oke teman-teman lagi pengisian teman-teman kolamnya baru saja pengisian ya kayaknya itu selamat menikmati terima kasih teman-teman sudah menonton video ini cara membuat kolam tanah semi terpal terima kasih sebelumnya semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang mau membuat kolam seperti itu ya oke ya teman-teman terima kasih Assalamualaikum ini nanti penuh ini teman-teman nanti malam nah untuk yang ini masih kita buat juga ini teman-teman selamat menikmati